Hari ini seorang muslim menjelma pemain sepak bola terbaik dunia. Melansir laman Al-Zhazira 18 Oktober 2022, Karim Benzema mengangkat trofi Ballon d'Or di Théâtre du Châtel, Paris, Perancis, sesudah membuat 44 gol dalam 46 laga di Liga Champion Eropa dan La Liga pada 2021-2022. Pria 34 tahun mengikuti jejak panutan sesama muslim Perancis keturunan Al-Zhazir Zidadin Zidane yang juga pernah meraih Ballon d'Or. Benzema bahkan menyebut Zidane saat berpidato di panggung Ballon d'Or. Benzema dan Zidane sama-sama muslim yang berasal dari keluarga Al-Zhazir perantauan di Perancis dan mencapai puncak karir di Real Madrid. Media sepak bola ternama From Football melaporkan, negeri menara Ivel akhirnya kembali melihat putra bangsa memeluk balon emas setelah menunggu 24 tahun. Terima kasih telah menonton!